Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agus Satria Anak dari Bapak Ropi'i Dari Desa Panangratu, Gedong Tataan Saya bersekolah di SMK Pelita Pesawaran Kelas 12 OTKP 2 Dan saya telah mengikuti ujian di sekolah SMK Pelita Tahun 2023 Tetapi saya dikeluarkan oleh pihak sekolah Tanpa alasan yang jelas Di sini saya meminta keadilan kepada Kementerian Pendidikan RI Karena saya berhak untuk sekolah Dan tidak ada yang berhak untuk mengeluarkan Atau menghalangi saya untuk bersekolah Sekolah SMK Pelita Gedong Tataan Pesawaran Lampung Memecat siswa kelas 12 OTKP 2 Pemecatan terhadap siswa sekolah SMK Pelita tersebut Dikatakan siswa itu tanpa alasan yang jelas Siswa tersebut atas nama Agus Satria Warga asal Desa Padangratu Gedong Tataan Dalam keterangannya mengatakan kepada tim penelusur kebenaran di media ini Bahwa dirinya telah dipecat oleh pihak sekolah SMK Pelita Dan kedua orang tuanya telah dipaksakan menanda tangangi sebuah surat pengunduran diri Surat tersebut dibuatkan di sekolahan itu Dan disampaikan oleh Oknum Dewan Guru Sekolah SMK Pelita tersebut Untuk mendapatkan keterangan yang jelas terkait adanya pihak sekolah melakukan pemecatan terhadap siswa sekolah Koresponden media ini mengkonfirmasi orang tua siswa Erna membenarkan bahwa dirinya telah dipaksakan oleh pihak Oknum Dewan Guru Sekolah SMK Pelita Untuk menanda tangani surat pengunduran yang dibawakan oleh pihak sekolah Memang betul Agus Satria pernah ada masalah di sekolahan Jadi setelah itu ibu gurunya Ibu Luki datang ke rumah Meminta saya tanda tangan untuk dia mengkeluarkan Agus dari sekolah Pelita Dan tanda tangan apa Bu? Tanda tangan merestui Agusnya dikeluarin Sebetulnya saya tidak merestui Cuman ya apa boleh buat Karena ibu gurunya memintanya seperti itu Jadi ibu merasa tertekan? Iya Merasa disuruh sama mereka? Bukan ibu yang mau menanda tangan nih? Iya Anaknya mau sekolah apa tidak mau sekolah? Anaknya karena mau sekolah Cuman karena ibunya udah minta kayak gitu Apa boleh buat? Saya tanda tangan Bukan anaknya, bukan Agusnya yang tidak mau sekolah Yang mengundurkan diri? Bukan Sekolahannya yang mengeluarkan apa bagaimana? Sekolahannya yang nyuruh ibu, nyuruh Agusnya berhenti sekolah Kenapa? Apa alasan sekolahan untuk mengeluarkan Agus sekolah? Karena Agusnya pernah ada masalah Siapa gurunya yang meminta untuk keluar? Ibu Luki yang datang ke rumah Sebagai apa dia? Wali kelas Wali kelas meminta hadir ke sini Membuatkan surat untuk ibu dan tantangan menyetujui bahwa Agus dikeluarkan Agus dikeluarkan Sekolahan ya yang mengeluarkan Bukan kita yang keluar Bukan Bukan ya Allah Sementara itu, penelusur keterangan terkait pemecatan siswa yang dilakukan oleh pihak sekolah itu Mengkonfirmasi kebagian sekolah SMK Pelita Kepala sekolah SMK Pelita Aunur Rofik Mahmiluddin tidak ditemukan di tempat Dari salah satu Dewan Guru BK Di sekolah SMK Pelita Cahaya menjelaskan dan dirinya mengatakan Tidak ingin disorot media ini menerangkan bahwa pihak sekolah tidak pernah melakukan pemecatan Cuma pihak sekolah membuatkan surat pengunduran diri Dikarenakan pihak orang tua kebanyakan tidak mengerti menulis surat Surat ini tanpa kop SMK Ia juga membenarkan bahwa pihak sekolahanlah yang membuatkan surat pengunduran diri Dan menyodorkannya kepada orang tua agar menandatangani Artinya yang membuat surat ini sekolahan Mbak ya? Saya memang yang buat Karena kita kalau misalnya Nanti ya Bu Siska Karena kami Kalau misalnya disini kadang ada orang tua yang tidak bisa nulis Nah jadi kita buatkan surat Tapi tidak ada kop SMK Pelitanya Jadi resmi orang tua yang membuat ini Gitu Karena sudah ditandatangani di atas matrai Karena kita kan tidak menggunakan kop SMK Pelita Bukan SMK Pelita yang membuatkan surat pernyataan ini Siapa ya Bu? Tapi mereka sendiri yang membuat Karena mereka kan tidak bisa menulisnya Untuk bikin surat pernyataan ini Makanya kita buatkan surat kayak gini Mengutip dari pihak sekolah SMK Pelita Yang melakukan pemecatan terhadap pihak siswa sekolah LSM Majas Pesawaran Bustromi menyebutkan bahwa hal tersebut Sudah melanggar ketentuan dalam hak-hak anak Dirinya juga menyebutkan dalam peraturan Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang penetapan perpunuh 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud Dalam pasal 76 huruf A Undang-Undang No 35 tahun 2014 Bahwa pihak Oknum Sekolah SMK Pelita Gedong Tataan Diduga kuat telah melakukan tindak pidana kejahatan Terhadap perlindungan anak Dari tim telusur bintang 38 pesawaran melaporkan Terima kasih telah menonton!